Wah, baru kali ini di highway kayak gini ngeliat bendara motor tuh ada tiga orang lagi pada touring men-temen Gila, keren banget Harley, bukan sepeda ini juga Ada naik Harley ya Yalah, kalau bisakan naik motor scooter gitu ya Gak ada larinya yang ada di terjang sama mobil-mobil dari belakang Kalau ini ya Allah, dia tadi keliatannya bawahnya pelan but enak gitu Gak goyang-goyang, kalau motor scooter udah kemana-mana ini rodanya Ya gak keliatan, telat gue video ini We've arrived at the next hostel Kalau sebelumnya kita tidur di mobil di daerah Brisbane, kali ini hostelnya ada di kota Coffs Harbour Ini penampakan hostelnya men-temen, jujur nih gue gak expect bakalan kayak gini, bener-bener kayak kos-kosan gitu dong Dari road trip kali ini kayaknya hostel ini jadi yang paling mahal dan juga paling gak enak Gak enaknya kenapa? Ntar deh gue kasih tau Tapi kalau dari segi parkiran sih gue suka ya, karena kita parkir bener-bener di depan kamarnya Nah ini nih yang gak enaknya, satu kamar kecil ini sharing buat 6 orang Tapi kali ini di kamar cuma ada 5 orang sih, tapi ya tetep ajak Kamarnya ada yang campur cewek cowok, ada juga yang khusus cewek dan khusus cowok Nah ini gue milihnya yang campur dan gue cewek sendiri Tapi untung cuma semalem ya, kalau lebih dari satu malem kayaknya gue gak bakal betah deh Karena bayangin aja 90 dolar gitu satu malam 900 ribu Kalau di Indonesia mungkin udah bisa dapet hotel bintang 4 Tapi ya not bad lah buat pengalaman Ini pagi hari di daerah Cobb Sarber Gue lagi ada di hostel gitu Ini situation pagi ini Nah ini gue lagi mau jalan ke dapur dan tempat laundrynya Dapur dan tempat laundry Kayak gini Kayak gini Bayar cuy Dryernya 1 dolar Ucinya 4 dolar kalau gak salah Ya Hai Hai Masa mas Kitchen Ya kakaknya orang malu gue Ini lah ya Langsung cabut aja Nah kalau yang satu ini dapur umumnya mentemen gila berantakan banget Karena yang steady hostel ini emang bukan cuma short term Ada juga yang long term makanya penuh tuh barang-barang ya di kulkas, di rak, pusing Oke kita lanjutin lagi perjalanan Coy Eh Oke guys Eh gak tilihatan di kamera Ini depan kita ada mobil pengiring Struck oversize Tapi dia duluan Struck oversize nya masih jauh di belakang Jadi udah 3 mobil dong 3 mobil Pocak nih mobil Itu yang Orang mah bawa oversize pelan-pelan Oversize nya bawa rumah Semoga ntar dapet kita ngerekam ini Semoga ntar dapet kita ngerekam ini Rumah Forteo Nah gimana ini Guys Cukup Kamu gak boleh Nanti Nanti dibawa rumah nih kayaknya nih Anjir gede banget cowok Serem banget nih Uset Aku didim-dim tadi Mau yang belakang sih Kenapa dia ngerekam ini Kenapa dia ngerekam ini Kenapa dia ngerekam ini Kenapa dia ngerekam ini Ini kalo gak bikin Nah itu Iya Iya Wah maksimalnya 110 Loh dia ngerekam ini Harah sih Dan polisi kirim dia juga Iya Patroli sama lagi Apa dampir, dampir Apa sih Patroli Oke Sekarang kita lagi ada di IRS area Gak tau tapi ini daerah mana Beginilah penampakan IRS area Di jalanan New South Wales Sepi Agak ada yang dagang Kita udah Beli makanan tadi Jadi lompang makan doang disini Ntar kita muter-muter lagi ya Nah beginilah penampakan IRS area nya Gede cuy Kita memasuki daerah New England Udah menuju ke arah Sydney Jadi nih di ujung jembatan ini ada dua persimpangan gitu Ke kiri menuju New Castle Terus ke kanan ini menuju ke Sydney Makanya nih rada-rada padet macet gitu temen Karena Ada orang eh orang Ada kendaraan-kendaraan yang mobil kiri Terus kanan Jadi kayak pada ngantri gitu Wow wow Shaking Nah disini tuh ada motor juga loh temen-temen Walaupun penampakannya kayak jalan tol Tapi sebenernya itu jalan biasa Motor juga boleh pakai jalan ini Tapi Jarang banget kita ngeliat Sekalinya pun ada motor-motor gede yang CC nya gede gitu Yang bisa kecepatannya menyamain mobil-mobil Kalau skuter tuh kebanyakan adanya di dalam city Gak pernah sih ada lihat skuter ke jalanan highway kayak gini Nih nih motor lagi nih Tuh Walaupun mereka naik motor men-temen Mereka tuh sangat mematuhi peraturan lalu lintas ya Jadi peraturannya sama kayak mengendarai mobil Jadi mereka tuh gak boleh ada di kiri kanannya mobil Harus sejalur sama mobil pokoknya Kecepatannya juga harus Ngeliatin Papan-papan kecepatan di pinggir jalan itu Sama kayak kalau misalkan kita bawa mobil Oke halo guys Hari ini adalah hari ke-6 Dalam acara road trip Dan kemarin kita dapet Tempat tinggal Dengan bantuan temen kita Si Egy Jadi pas on the way Ke arah Sydney Gue ngontak dia Untuk menanyakan apakah ada kamar yang bisa Di tempat untuk tinggal satu malam Di daerah Sydney Ternyata Di tempatnya dia ada dong Kamar kita Sebelah-sebelahan gitu sama si Egy Dan inilah situasi di kamarnya Ini situasi rumahnya kayak gini Enak banget cuy Hari ke-6 nih Yong Hari ke-6 Ada PS4 Hehehe Abis main Ini mah Dari jam 6 Ape jam 9 Jam 9 gila 3 jam Ini kita gak tau Jadi lanjut Melbournenya Hari ini apa besok Besok kayaknya Besok lah Jadi kita stay di Sydney 2 hari ya Mantap Oke Guys Hari ini Gatuh oleh kita melanjutkan trip Ke Melbourne Yeay Dan ini kondisi penginapan kita Di rumah temen kita Si Egy Tempatnya asik banget cuy Di daerah Gak guna Ya guna Edgar Street Ini ada Ada Ganis flat Di belakangnya Temen-temen di sini ramah-ramah banget Ini jalan keluar Sini Aduh Ini rumahnya Ini kita Videoin dapurnya nih Ini si dapurnya Cozy banget Tuh Asik kan Kita nginap di sini 2 malem Tadinya masih malem Tadinya masih malem Tadinya masih malem Kayak enak kan Sama temen kita Buat nambah Ya udah lah Tadinya kalau kita goyah bisa sampai seminggu Seminggu kayaknya Tapi ya Nanti Malah Semuanya Di luar rencana Udah Udah kita lanjut ya Yuk Rapi-rapi lagi Sebelum berangkat Mobil perang Fin snorkel Fin snorkel Hahaha Niat banget niat Niat Gak tau di jurannya mau gimana ini Banyak buaya Banyak sharks di sini Gak berani berenang Kondisi mobil terpantau padat Ini harus di Harus di Harus di Empet-empetin lagi Udah Yang penting tengahnya Yang penting tengahnya Gue rekam-rekam ya Gi Ini temen kita nih Yang ngebantuin Hahaha Terima kasih ya Gi John Gi John Asik Amin Lanjut lagi temen-temen Wah kali ini kita udah bener-bener mau sampai nih Tapi masih ada lagi satu kota tujuan terakhir Tonton nanti di video selanjutnya Oke kita rekap dulu Perjalanan kali ini kita berhasil menempuh berapa kilometer